Ketentuan dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dinilai merugikan hak buruh jika terjadi sengketa melawan pengusaha diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dalam sidang yang dipimpin Anwar Usman. Abda Hayr Mufti didampingi para pemohon lain yang mempersoalkan berlakunya Pasal 81 yang dapat menyebabkan hilangin jaminan dan kepastian hukum bagi buruh sebagai pihak yang kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Para pemohon yang berprofesi sebagai buruh mengakui adanya keterbatasan kemampuan buruh dan serikat buruh untuk memahami hukum acara serta tidak adanya biaya untuk menyewajah sepengacara untuk dapat memilah hak-hak buruh. Selain itu, pihaknya juga menyesalkan diterapkannya undang-undang tersebut yang tidak lagi melibatkan unsur pemerintah jika terjadi perselisihan antara buruh dan pengusaha. Abda bahkan menyebut Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tersebut bersikap sangat longgar dan kompromistis terhadap kepentingan pengusaha dengan tidak mencantumkan adanya sang setegah sebagai pengusaha jika tidak menjalankan putusan sengketa. Hal ini jelas sangat merugikan para pemohon. Lebih lanjut didalilkan bahwa di banyak kasus sengketa antara buruh dan pengusaha, Undang-Undang ini kerap digunakan para pengusaha untuk menutupi rencana pemutusan hubungan kerja dengan buruh. Jika pengusaha tidak mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan hubungan industrial, maka buruh akan kehilangan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hubungan kerjanya. Sehingga buruh akhirnya akan dipaksa untuk mengajukan gugatan. Sehingga pada pokoknya, pihaknya memohon pada mahkamah agar menyatakan ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan konstitusi. Hana Juliet, Hamdi, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!